Halo semuanya, di episode ini kita akan membahas pertanyaan yang sering banget kalian tanya di kolom komentar yaitu, premiere seri berapa yang harus saya pakai? Cek di sana! Pertanyaan ini sebenarnya cukup mendasar sekali ya, yang mana kalian bisa searching di page-nya Adobe oke, kalau misalkan spek saya sekian sampai sekian, maka saya harus menggunakan premiere sekian oke, cuman walaupun beberapa komentar agak yang ngotot ya, dalam artinya gini sorry, oke, i7 itu nggak semua sama beda generasi prosesor, itu pun beda ya jadi nggak sama i7 yang tahun-tahun 2015 sama tahun 2020 itu beda, beda generasi pun, beda performance-nya oke, jadi kadang-kadang gue ngasih rekomendasi oh kalian, oh lo boleh pakai ini Adobe CC, anggaplah 2017 gitu loh kenapa nggak 2019 bang? kan pakainya i7 tapi lihat generasinya dong bro lihat generasinya AMD pun ya juga sama gitu loh walaupun nggak mentang-mentang judulnya Ryzen maka semua bisa dihajar, semua bisa dilibas nggak ya kalau kita ngobrol itu secara seri dari software tersebut kalau kita berbicara soal itu ya tetapi kan yang namanya kebutuhan requirement dari hardware kita itu tidak hanya di software aja ya software apa yang kita gunakan memang betul kalau misalkan kita menggunakan RAM yang lebih dari 8GB ke atas misalkan 16GB oke, software-software seperti Adobe yang terbaru ya lebih optimal karena dia akan makan resource lebih banyak supaya dia lebih stabil oke, kita bisa pakai DaVinci Resolve yang mana itu terasa sebenarnya agak jauh lebih berat daripada Adobe ya, membutuhkan RAM banyak RAM hogger dia wajar gitu loh wajar tetapi balik lagi apa yang kita kerjain balik lagi apa yang kita kerjain bro ya misalkan gini kalau kita ngobrol soal kita punya footage 1080p 1080p itu juga ya tidak semerta-merta itu jadi benchmark angka P itu nggak jadi benchmark bro ya 1080p bitrate berapa oke karena bitrate pun ngaruh bitrate pun ngaruh bro ya ketika kita menggunakan bitrate lebih gede maka requirementnya kita punya hardware itu harus membaca data lebih cepat supaya bisa playback lebih cepat lagi kalau nggak bakal macet kayak gitu bro ya bukan berarti oh saya punya spek sekian pasti bisa baca 1080p pasti bisa ngedit 1080p belum tentu belum tentu 1080p yang mana ya gitu atau misalkan 4K 4K yang mana kompresinya apa berapa banding berapa rasio kompresinya kalau misalkan kita menggunakan cinema kamera codecnya apa ya kan jadi balik lagi apa yang kita kerjain ya kemudian efek-efek apa aja yang kita gunain apakah dia menggunakan GPU renderernya ya pakai asurator GPU nggak ya kalau misalkan pakai asurator GPU maka lebih baik jauh lebih baik kita harus menggunakan yang disupport misalkan Nvidia oke kuda asurator GPU-nya tetapi kan nggak semua nggak semua VGA nggak semua GPU itu support encoding itu juga loh harus diperhatiin tidak semua GPU support encoding banyak pertanyaan di grup premier ya bang kenapa sih kalau gue ngerender itu GPU-nya tuh kayak nyantai-nyantai aja kayak diem-diem aja padahal Nvidia seharusnya kudanya jalan dong ya yeah kudanya jalan dong seharusnya ya bener kudanya jalan untuk membantu render efek tetapi tidak semua itu akan dikerjain sama GPU tidak semua akan dikerjain VGA apakah VGA-nya batu encoding atau nggak ya tergantung serinya tidak semua Nvidia itu bisa encoding ya ya AMD juga dong ya kalau misalkan kalian bilang punya saya Nvidia kok ya misalkan punya saya GTX 1030 ya GTX dong masa nggak bisa encoding ya belum tentu bro belum tentu kalian harus cek di website-nya Nvidia mana kartu grafis kalian yang bisa support encoding ya ataupun support decoding itu harus di cek kalau misalkan kalian lihat disini ya developer.nvidia.com oke ini ada nfang sama nvdeck decoder oke nfang untuk encodingnya kalau misalkan kita lihat punya kita tuh misalkan GTX 1030 oke GPX 1030 ini no 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 dia nggak bisa bro walaupun itu dicolok pakai edit ya nanti yang akan diberatin semua itu ke CPU ya gitu jadi nggak mentang-mentang saya pakai Nvidia itu pasti pasti bisa encoding pakai GPU enggak ya tentu saja kalian bisa lihat ini di website-nya Nvidia nanti gue cantumin link-nya di bawah oke supaya jadi pertimbangan juga buat kalian untuk memilih kartu grafis oke kalau misalkan AMD silahkan cari di website-nya AMD ya karena gue udah lama nggak pakai AMD jadi kurang hapal oke nah kita ngobrol balik lagi ke masalah hardware support oke dalam beberapa pengujian yang sudah kita lakukan kemarin di desktop versus laptop ya itu juga ada hal menarik yang terjadi di situ sebenarnya ya ada hal menarik sekali jadi gini secara hardware secara hardware PC gue ini kan sangat mumpuni alhamdulillah ya alhamdulillah dan kita waktu itu kan kita kan waktu itu uji pakai 3D ya nah ternyata kok bisa si Ryzen 1800X ini kalah dengan CPU Intel yang mobile malahan gitu loh yang versi laptop why kenapa kok bisa ya ternyata setelah gue telusuri-telusuri oke di Blender itu ada yang namanya Intel Denoiser Intel Denoiser ya artinya memang Denoiser ini yang akan membantu hardware Intel bro ya kalau kita pakai Intel maka si Denoiser ini Intel Denoiser ini akan lebih optimal bekerjanya dibanding kalau kita pakai prosesor lain ya sedangkan yang namanya 3D kan Denoiser kan salah satu hal yang paling time hogging gitu loh yang makan waktu yang banyak jadi kalau misalkan dalam pemilihan hardware ya pemilihan hardware ya mau beli yang mana nih oke mungkin kalau sekarang ya untuk untuk perkembangan sekarang mungkin gue akan memilih Intel bukan bukan berarti gue disini nyesel pakai Ryzen tidak ya kalau price to performance gila Ryzen gokil ya cuman masalahnya untuk perkembangan teknologi sekarang di dunia editing ataupun 3D grafik itu Intel ini jauh lebih unggul gitu loh mau di software manapun agak lah misalkan di Adobe oke Adobe di Adobe Intel itu ada Intel Quick Sync kalau di Blender di 3D ada Intel Denoiser jadi AMD nya kapan gitu loh mana mana fitur yang akan mensupport si AMD untuk menjadi lebih optimal gitu loh menggunakan software tersebut sedangkan Intel ini udah two step ahead gitu loh udah dua langkah lebih jauh disitu ya cuman kalau di luar itu di luar Intel Quick Sync dan Intel Denoiser dengan generasi yang sama itu sebenarnya dari harga price to performance jauh banget si AMD jauh banget kayak gitu ya kalau misalkan kasih pilihan ya mungkin gue akan pindah ke Intel mungkin mungkin hanya karena ada Intel Denoiser tapi nanti kita lihat kedepannya kayak gimana perkembangannya di Blender Apakah AMD akan jauh lebih optimal digunakan di Blender kita lihat let's see ya mungkin ada beberapa updates yang bikin gue tidak jadi berpikir untuk pindah ke Intel who knows nah sekarang balik lagi ya balik lagi ke software ya pemilihan software tentu saja ini kan tetap ngaruh banget ke pemilihan hardware tentunya ya kalau misalkan kalian editingnya hanya menggunakan Filmora ya jadi mungkin kalau Filmora tidak terlalu banyak makan spesifikasi hardware jelas ya karena optimasinya tidak sebanyak Adobe pastinya kemudian yang kedua feature feature tidak jauh lebih banyak pastinya jadinya jauh lebih enteng dan lebih user friendly untuk yang pemula wajar dong ya wajar dong terus kalau misalkan ada yang nanya bang kenapa gak ngedit di HP aja ya gini bro hardware HP ya hardware HP dengan hardware PC itu jauh banget ya bahkan hardware PC dengan hardware laptop itu jauh ya kalau misalkan kita dalam artian kita nge-record di HP ngedit di HP it's okay it's okay tapi kalau misalkan kita nge-recordnya di kamera ya kita pakai 100 Mbps janganlah 100 Mbps ya 60 Mbps deh 60 Mbps aja bilangnya ah HP saya sudah 8K bla 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 iya tapi bisa gak dia ngedit 60 Mbps 4K 60 Mbps aja 60 Mbps 4K dari kamera Sony misalkan ya yang menggunakan kodecnya dia ya gitu X-AVCS bisa gak ya gitu yang gue coba ya yang ada itu HP kasian bro kasian ya overkill gitu loh overkill di datanya ya tersiksa HPnya jadi tidak semua hardware itu bisa di bisa ngerjain semua tidak semua ya HP itu tidak bisa ngerjain semuanya laptop itu tidak bisa ngerjain semuanya kalau PC ya belum tentu juga tergantung spek terus kemudian kalau ditanya pertimbangan apa lagi yang menentukan kita milih versi dari sebuah software itu tergantung dari kompatibilitas dan dukungan dari software tersebut oke tergantung itu juga misalkan gini secara hardware kita mumpuni tetapi ternyata di software itu kita butuh ada fitur ataupun renderer atau dukungan yang di versi lama doang adanya contohnya Adobe After Effects 2019 kenapa gue nginstall dua-duanya 2019 dan 2020 ya karena di 2019 itu masih ada yang namanya 3D ray tracing ray trace 3D itu masih ada yang mana itu sangat-sangat sering gue gunakan sangat-sangat sering gue gunakan karena buat gue pribadi ya cinema 4D itu jarang kepake ya walaupun sebenarnya lebih stable lebih stabil dan lain sebagainya oke oke bisa bokeh gak? gak bisa that's it kelar urusan kelar urusan sedangkan kalau kita pake sedangkan kalau kita pake classic 3D kita gak bisa bikin extrude ya sedangkan komposisi 3D gue di After Effects banyak yang pake extrude akhirnya ya tetap pake 2019 akhirnya ya 2019 install 2020 install nanti pake yang mana sesuai kebutuhan tetapi seringnya pake yang 2019 kayak gitu ya tapi misalkan kalau kalian butuh fitur-fitur baru yang AI dan lain sebagainya yang adanya cuma di versi baru ya update gitu loh yang versi terbarunya di update semua simple gampang ya oke sekian dulu dari episode kali ini tentu saja ini sambil ngobrol santai aja ya mungkin banyak yang kangen gak udah beberapa lama gak upload video ini tentu saja karena gue baru baru agak sehat ya alhamdulillah oh iya tentu saja kalau misalkan kalian punya pertanyaan silahkan drop di bawah tentu saja walaupun gue jarang upload juga sekalipun itu selalu gue usahakan untuk balas komentar kalian oke jadi jangan lupa komen di bawah kalau misalkan ada pertanyaan ataupun bikin diskusi aja oke see you next time semoga manfaat dan terus berkarya selamat menikmati